Bisa, yuk. Dengan sembarangan memarkirkan kendaraan pengunjung wisata dadakan petik jeruk yang ada di desa tersebut. Saat itu, kendaraan pengunjung yang diparkirkan di depan rumah korban harus tergores kendaraan korban yang akan dimasukkan ke dalam rumah. Hingga salah satu pelaku emosi dan mengira korban sengaja menggoresnya. Salah satu pelaku kemudian memanggil temannya dan Chandra memulai melakukan pemukulan hingga diikuti kedua temannya. Dan salah satu pelaku mengambil kayu balok berukuran 1 meter dengan diameter 10 cm untuk memukul korban. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka di kepala yang robek, luka memar di bagian punggung, dada, dan bahu, serta harus mendapatkan perawatan di puskesmas. Menurut Ibda Zainal Arifin, Kandit Reskrim Polsek Sumber Pucung menjelaskan penangkapan para pelaku pengeroyokan akibat adanya parkir sembarangan di perkampungan akibat adanya wisata petik jeruk. Dan kendaraan parkir tergorek saat motor korban menggores mobil pengunjung yang diparkir di depan rumah korban. Hingga para pelaku mengeroyok korban menggunakan kayu balok, hingga luka bagian kepala yang robek, punggung, bahu, dada, serta tangan yang dilarikan ke puskesmas. Hingga para pelaku ini adalah tukang parkir di wisata petik jeruk yang ada di Dusun Turus, Desa Trenyang, Jambatan Sumber Pucung. Mereka memarkir mobil itu di pinggir-pinggir jalan termasuk di depan rumah korban. Karena memang akses jalan itu sangat sempit. Akhirnya pada saat korban mau keluar atau mau masuk itu kesulitan. Dan suatu saat pada saat mau masuk ke rumah, salah satu mobil yang diparkir di situ tanpa disengaja oleh korban tergores setir sepeda motornya. Karena kejadian itu akhirnya para tukang parkir ini marah kepada korban. Karena dipikir bahwa itu dilakukan dengan sengaja. Dan atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang secara bersama-sama melakukan penganiayaan hingga terluka. Yang mana ancaman hukumannya hingga 7 tahun kurungan penjara.